Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Amsal 21 ayat yang ke-20 sampai 31. Amsal 21 ayat 20 sampai 31. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan, dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran, orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya, Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara, Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya, tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Amsal 21 ayat 29-31. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya, tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah, Menghadapi Ujian Hidup, ditulis oleh Patricia Ryben. Sahabat suara kasih, kuda yang terluka itu bernama Drummer Boy, salah satu dari 112 kuda, yang ditunggangi para tentara Inggris dalam pertempuran terkenal, yang disebut Chars of the Light Brigade. Drummer Boy menunjukkan keberanian dan stamina yang begitu luar biasa, sehingga perwira yang menungganginya, Letnan Kolonel de Salis, memutuskan bahwa kudanya layak mendapatkan medali, seperti para prajuritnya yang gagah berani. Hal itu diperbuatnya, meskipun serangan mereka menemui kegagalan, namun keberanian pasukan berkuda Inggris, yang didukung oleh kuda-kuda tunggangan mereka, menjadikan pertempuran tahun 1854 tersebut, sebagai salah satu aksi militer Inggris terhebat, yang masih dikagumi sampai sekarang. Pertempuran itu menunjukkan kebenaran, dari sebuah amsal kuno dalam Alkitab, sekalipun pertempuran diperlengkapi dengan kuda perang, yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Kitab suci menegaskan prinsip ini dengan jelas, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu, untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ini benar, karena menghadapi sengat maut sekalipun, Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah, ia memberikan kepada kita kemenangan, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat suara kasih, pertempuran atau tantangan apa, yang akan Anda hadapi di masa mendatang, jika Allah yang menentukan kemenangan, mengapa Anda sendiri perlu bersiap-siap menghadapi tantangan itu? Marilah kita renungkan, meski kita tahu Allah memberikan kemenangan, kita tetap perlu bersiap-siap untuk menghadapi berbagai tantangan hidup yang sulit, untuk membangun pelayanan, kita belajar, bekerja, dan berdoa. Untuk menciptakan karya seni yang indah, kita menguasai suatu keterampilan, untuk menaklukkan gunung, kita menyiapkan peralatan dan membangun kekuatan fisik, dalam keadaan siap, kita akan menjadi lebih dari pemenang dengan kasih Kristus yang dahsyat. Bapak, saat kami akan menghadapi berbagai ujian hidup yang berat, ajarlah kami untuk menyiapkan hati kami, agar engkau lah yang dimuliakan dalam kemenangan itu. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur, Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur, Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.